Oke guys, kembali lagi di channelnya Udi Odes ya guys Gimana kabarnya? Sehat? Semoga aja sehat Oke guys, di video konten saya kali ini saya akan mentutorialkan gimana caranya ya Bukan gimana caranya, tapi saya akan membuat MCB ini menjadi canggih ya guys Karena belum ada ya di pabrik manapun membuat MCB canggih Karena tipe MCB ya biasa-biasa aja ya seperti ini ya Naik ke atas dan juga ke bawah begitu guys Jadi ini suka dipasang di dalam rumah Sebagai antisipasi konsleting Jadi kalau di rumah terjadi konsleting Ini otomatis dari atas jeglek ke bawah ya guys Jadi tidak ketahuan apakah ini mati lampu ataukah ini jeglek Tidak ketahuan, tidak terdengar Kalau seandainya tidak terlihat ataupun kamu posisinya di dalam kamar Karena ini suka dipasang di ruang tamu ataupun ruang keluarga begitu guys Oke, nah cara membuat canggihnya gimana? Nah, kamu cukup menambahkan lampu LED seperti ini ya Ini adalah lampu LED biasa ya Lampu LED dengan ukuran 2W ya Nah, yang mempergunakan tegangan AC 220V Oke, jadi teman-teman harus mempunyai lampu LED seperti ini ya Kalau masalah lampu LED seperti ini banyak sekali di toko spare pack ataupun di toko online ya Belinya sangat murah banget ini ya guys Karena ini harusnya bila langsung dinyalakan pakai tegangan PLN Ini langsung nyala begitu guys, oke Mari kita langsung eksekusi step demi step Cara membuatnya Biar MCB ini menjadi canggih dan wajib Semuanya wajib pada punya ya Nah, seperti ini langkah-langkahnya Ini kan MCB, ini posisinya ada di tembok nih Nempel di tembok ya Sebagai sikring Antisipasi konsleting Bila terjadi konsleting Ini akan jeglek ke bawah ya Begitu ya, oke Nah, cara pasangnya Lampu LED ini gimana? Nah, cara pasangnya seperti ini Nah, ini seumpama 2 kabel ini ya guys Dua kabel ini nih guys Dua kabel ini Ini kan saya tidak dikasih warna ya Semuanya sama ya Warna kuning Kabel ini ya Jadi bebas cara pasangnya juga bebas ya Seumpama ini masuk ke rumah ya Ataupun ke instalasi ke atas Ke parah Karena parah tak guys Tapi saya mempergunakan stop kontak ini Biar ntar pembuktian kecanggihannya begitu guys Bisa dipraktekan, oke Nah, cara pembuatannya seperti ini Oke, pertama-tama ya Saya mempersiapkan staker Ini adalah staker Sebagai arus inti dari KWH Diumpamakannya ini adalah Satu buah Bukan satu buah ya Diumpamakannya ini adalah sumer tegangan atau KWH ya Nah, dari KWH kan Ada dua kabel Dua kabel seperti ini ya Yang pertama Yang pertama Ini kan yang pertama nih Yang ini ya Yang pertama Yang menempel langsung ke KWH Itu biasanya bagian min Atau ground ya Atau masa ya Yang menempel langsung Ke KWH Yang menempel langsung Tidak Tersaring atau terpilter Atau terhalang oleh MCB ini ya Jadi kita langsung sambungkan seperti ini ya Menuju ke parah Ke dalam rumah Oke, lihat ya Nah Seperti ini ya Saya langsung sambungkan Diprilit aja ya Diputer Begitu Oke, demi keamanan Karena ini akan dipraktekan di akhir video Kita langsung kasih solasi ya Nah, ini solasinya guys Karena keamanan paling utama ya Meskipun ini hanya sebatas contoh Tapi untuk keamanan kita bersama ya Terutamanya untuk Saya juga ya Yang mempraktekannya begitu guys Nah Ini ya Langsung Jadi bisa dilihat ya Bisa dibuka Kalau Teman-teman Melihat MCB si kring Di dalam rumah ya Ataupun mau bikin seperti ini Bisa juga ya Gak apa-apa Oke Langsung ya Nah Setelah Ini Sudah tersambung seperti ini Ini seumpamanya Di dalam box Si kring Nah Si kabel yang ini Yang kan tadinya Ini nyambung Begini Ini langsung ke KWH Nah Seperti ini Ini sudah ya Biasanya seperti ini ya Ini dari KWH Ini langsung Menuju ke Para Ataupun Ke rumah ya Langsung Disebarluaskan Begitu guys Melalui kabel yang sudah Melalui MCB ini ya Nah Jadi cara pemasangannya Seperti ini Karena ini Tidak mempunyai polaritas Mana untuk negatif Mana untuk Bagian positif Pasang Saja ya Pasangnya Ini diambil Dari sini Pasang seperti ini Guys nih Nah Dipasang seperti ini ya Jadi Kalau pemasangan Langsung di Dalam si kring Otomatis Si KWH Yang ada di luar Harus dimatikan dulu ya Supaya tidak nyetrum Atau kamu Cek pakai test pen Oke Nah Setelah disambung Seperti ini Ini langsung saja Dimasukkan ya Dimasukkan kembali Nah Oke Saya masukkan ya Nah Dikencangkan Sekencang-kencangnya Oke Nah Sesudah tersambung Seperti ini Nih Simak nih guys Lalu Yang dari KWH Ini kan tadi Sudah diumpamakan ya KWH ya Ini Yang satu lagi Si kabel LED ini ya Kamu pasang Kembali kesini ya Pasang kembali Nih guys nih Seperti ini ya Lalu Setelah dipasang Seperti ini Ini dimasukkan Kembali ya Dimasukkan Kembali nih Oke Nah Saya langsung Kencangkan kembali ya Nah Sekencang mungkin ya Nah Ini sudah jadi guys Dan untuk penempatan Lampu LED ini Ini Bisa dipasang Di atas si kring Bisa juga Kalau MCB nya Seperti ini Kan aku suka ada Box nya nih Kalau ada di rumah ya Kalau ada di Tembok Nah Ini tinggal dipasang Di pinggirnya aja Begini guys Di pinggir box Begitu ya Nah Kalau sudah begini Ini langsung kita coba guys Kecanggihannya Gimana Nah Oke Saya siapkan Seumpama ini adalah Setup kontak Satu buah tegangan ya Tegangan ataupun KWH Nah Dimasukkan seperti ini Nah Kalau sudah dimasukkan Seperti ini Ini kan Kelihatan ya Seumpama Ini kan Posisi on Ini posisi on ya Jadi normal ya Sudah masuk Setrum ke sini Tuliatu Nah Kalau posisi on Seperti ini Saya langsung Akan menyalakan Apa Menyalakan Satu buah lampu Ya guys ya Satu buah lampu Seperti ini Seumpama kamu lagi Nonton TV Ini guys nih Lagi nonton TV Nah Lampunya menyala Seperti ini Lalu Tiba-tiba Karena Nonton TV Ya guys Karena nonton TV Ada konslet Ada konslet di lain tempat Upamanya kamu Sambil nonton TV Pakai mesin cuci Ataupun pompa air Ataupun kulkas Ya Ada satu barang Yang konsleting Otomatis Si MCB ini Jeglek 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 Seperti ini Nah Bila jeglek Seperti ini Kan tidak Kedengaran Apakah Lagi nonton TV Ini Lagi seru-serunya Mati lampu Bener Atau jeglek Karena akibat jeglek Ini Diakibatkan Oleh Perangkat lain Ya Yang tidak diketahui Lagi seru-serunya Ya Begitu Jadi Tidak kedengaran Jegleknya Di dalam rumah Ataupun Tidak tahu Entah jeglek Entah mati lampu Tapi dengan Memasang LED ini Ya guys Jadi bisa kelihatan Bisa kelihatan ya Meskipun tidak terdengar Ini jeglek Nah Si lampu LED ini Bila menempel di box MCB ini Akan menyala ya Secara otomatis Begitu guys Nah Kamu tinggal naikkan kembali Kalau sudah kelihatan Langsung Si kringnya Jeret Nah Kalau sudah Dinaikan Ini padam Dan TV kamu Ini kan upamakan TV Ya Ini menyala kembali Begitu guys Nah Cara fungsinya Seperti itu Terjadi Konsleting Di Ruangan lain Otomatis Lagi seru-serunya Nonton TV Kalau ada konslet Si kring kamu Jeglek Tidak ketahuan Jeglek Entah mati listrik Ataupun Entah Jeglek Maka Bisa ketahuan Ini menyala guys Tapi kalau benar-benar Mati listrik Sikmah Padam Seperti ini Guys Oke Mantap ya Nah Mungkin segitu dulu ya Untuk videonya Semoga bermanfaat Buat teman-teman ya Silahkan Bisa membuatnya Karena ini sangat berguna ya Sangat berguna Dan juga Bisa menginspirasi ya Oke Mungkin sekian dulu Untuk videonya Dan buat teman-teman Yang telah menyimak videonya Saya ucapkan terima kasih Dan buat teman-teman Yang baru menemukan channel saya Jangan lupa like Comment, share Dan subscribe-nya ya guys Biar saya semangat terus Mengupload video-video terbaru Dari Audio Desa Sampai jumpa di video-video terbaru